Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Safaris Simrologi Kali ini kita akan Melanjutkan pembahasan mengenali Interferon Kita akan membahas tentang permasalahan Regulasi dari Interferon ini Nanti Yang kita bahas adalah Apa pentingnya regulasi Kemudian Produksi interferon pada kondisi basal Kondisi basal itu Artinya pada kondisi kita sehat Kemudian Regulasi induksi interferon Artinya bagaimana Pembentukan interferon tipe 1 Itu diatur Kemudian regulasi aksi Dari interferon tipe 1 Nah Nanti kita bahas dulu Pentingnya regulasi Nah Dasar Yang perlu kita ingat adalah Bahwa Sebuah sel Itu selalu Berinteraksi dengan sel yang lain Ya Masih ingat ya Maka kita membahas tentang Cara mudah belajar Imunologi ya Bahwa sel imun itu Pasti akan Berhubungan Atau berinteraksi Dengan sel yang lain Ya Akibatnya apa Akibatnya sel yang 1 Itu bisa Mempengaruhi sel yang lain Dengan cara apa Dengan cara Misalnya Kontak sel Misalnya Dengan cara Menghasilkan mediator Salah satu Interferon ini Ya Interferon itu Nantikan Diproduksi Untuk memberikan Respon Kepada Sel yang lain Nah Respon itu Harus diatur Kenapa Karena Kalau Respon Interferon itu Tidak diatur Maka akan Terjadi Overaktivasi Nah Kalau ada Overaktivasi Maka Bisa Justru akan Merusak Sel tubuh kita Sendiri Dan Sebenarnya Yang diatur Tidak hanya Sekedar Responnya Tetapi Juga Produksinya Sebelum kita Masuk Keregulasi Kita Masuk dulu Ke produksi Interferon Pada kondisi Basal Tadi Dilingung Sebentar Produksi Interferon Pada kondisi Basal Itu adalah Produksi Pada saat Kita Sehat Tidak Terinfeksi Oleh Suatu Patogen Nah Contohnya Ini Adalah Produksi Basal Interferon Satu Pada Kondisi Fisiologis Di usus kita Misalnya Itu dipengaruhi oleh Mikrobiota Komensal Atau istilahnya Itu Bakteri yang Ada di Usus kita Bakteri yang Baik Itu ya Nah Fungsinya Untuk apa Untuk menjaga Integritas Dari Saluran Cerna Kita Nah Itu yang Pertama Yang kedua Juga bisa Misalnya Interferon Tipe 1 Misalnya Interferon Epsilon Itu diproduksi Oleh Epitil Saluran Gerita Wanita Oleh Pengaruh Hormon Seks Nah Itu Terbentuk Secara Fisiologis Tidak ada Penyakit pun Itu sudah Ada Terbentuk Di situ Dia memang Fungsinya Untuk Melindungi Nah Sekarang Nah Tadi kan Ada Regulasi Induksi Dan Regulasi Aksi Pada Pertemuan Kita Kali ini Nanti Kita Fokusnya Ke Regulasi Induksi Interferon Tipe 1 Atau Regulasi Bagaimana Mengatur Pembentukan Dari Interferon Tipe 1 Sedangkan Untuk Regulasi Dari Aksi Interferon Tipe 1 Nanti Kita Bahas Di Pekan Berikutnya Agar Tidak Terlalu Panjang Nah Regulasi Induksi Atau Regulasi Pembentukan Interferon Tipe 1 Itu Nanti Kita Bagi Jadi Dua Intinya Itu Adalah Peningkatan Produksi Dan Penghambatan Produksi Nah Peningkatan Produksi Berarti Nanti Produksinya Akan Semakin Tambah Kalau Penurunan Produksi Berarti Produksinya Nanti Akan Berkurang Nah Yang Kedua Ini Kadang Disebut Juga Sebagai Inhibisi Jalur Sinyal Induksi Dari Interferon Nah Kita Lihat Satu-satu Dulu Ini Yang Meningkatkan Dulu Peningkatan Produksi Interferon Tipe 1 Itu Misalnya Karena Apa Karena Pengaruh Misalnya Tumor Necrosis Faktor Alpha Jadi TNF Alpha Itu Bisa Meningkatkan Produksi Interferon 1 Melalui Aktivasi Dari Interferon Regulatory Faktor Masih ingat Kemarin Bahwa Untuk Membentuk Produksi Interferon Itu Diperlukan Interferon Regulatory Faktor Aktivasi Dari IRF Kemudian Yang Yang Kedua Adalah Aktivasi Dari Adanya Rang Ligan Keberadaan Rang Ligan Dan Makrofah Koloni Stimuling Faktor Itu Juga Meningkatkan Produksi Interferon Tipe 1 Demikian Juga Dengan PTPN 22 Protein Trilusin Pospatase 22 Itu Dia Mengaktifkan Traf 3 Kalau Traf 3 Aktif Maka Meningkatkan Produksi Interferon Tipe 1 Masih Ingat Kemarin Traf Fungsi Dari Traf 3 Ketika Kita Membahas Yang Toll Free Dan Toll TLR Dependen Induksi Dari Interferon Tipe 1 Nah Ini Kita Simpan Disini Dulu Bahwa TNF Alfa Meningkatkan Produksi Rang Ligan Juga Demikian MCS Juga Demikian Nah Nanti Setelah Pembahasan Interferon Selesai Nanti Kita Akan Membahas Tumor Necrosis Faktor Superfamili Termasuk Dalamnya Nanti TNF Alfa Rang Ligan Juga Kemudian Berikutnya Lagi Kita Bahas Tentang Yang Kulonis Faktor Insya Allah Nanti Pada Giliranya Akan Dibahas Itu Dan Nanti Setelah Dibahas Itu Bisa Kesini Lagi Selain Ini Lagi Untuk Memudahkan Pemahaman Lagi Nah Kita Lanjut Dulu Ke Inhibisi Jalur Sinyal Induksi Dari Interferon Tipe 1 Nah Ini Artinya Apa Artinya Bahwa Ini Akan Terjadi Penurunan Sintesis Dari Interferon Tipe 1 Nah Nah Nanti Kita Bahas Ada Dua Disini Inhibisi Oleh FAT 10 Singkatan Dari HLAF Adjacent Transcript 10 Atau HLA Adjacent Transcript 10 Dan Pengaruh Dari Otof 1 Otof 1 Ovarian Tumor Ubiquitin Bending Protein Kalau Nama Panjang Kalau Mau Diterjemahkan Panjang Ovarian Tumor Domain Containing Ubiquitin Aldehyde Binding Protein 1 Tapi Sering Disebut Cuma Dengan Otof 1 Atau Ovarian Tumor Ubiquitin Bagaimana Prosesnya Kita Bahas Dulu Yang FAT 10 FAT 10 Jadi Kalau Pada Kondisi Normal Ketika Ada Virus Misalnya Double Street RNA Virus RNA Misalnya Maka RNA Virus Itu Bisa Dikenali Oleh RLR RIG Like Reseptor Nah Kalau Dia RLR Sudah Mengenali Double Street RNA Maka Nanti Dia Akan Mengaktifkan Traff 3 Nah Traff 3 Nanti Mengaktifkan Tank Binding Ginase Dan IKK Epsilon Sehingga Memposporilasi IRF 3 Dan IRF 7 Atau Interferon Regulatory Factor Nah IRF 3 Dan IRF 7 Yang Terpospilasi Masuk Ke Inti Sel Melekat Ke Promoter Dari Gen Yang Menjadi Interferon Tipe 1 Sehingga Terbentuk Nanti Akhirnya Interferon Tipe 1 Ini Normalnya Seperti Ini Tetapi Pada Saat Yang Sama Pengenalan Ini Nanti Juga Dikuti Oleh Aktivasi Traf 2 Dan Traf 6 Akhirnya Apa Traf 2 Traf 6 Nanti Mengaktifkan IKK IKK Nanti Memecah IKB IKB Yang Terpecah Nanti Mengeluarkan NFKB Nuklear Faktor KPB NFKB Yang Sudah Terlepas Yang Tadinya Mengempel Pada IKB Maka Dia Masuk Ke Inti Sel Sehingga Memicu Transkripsi Dari FAT 10 Akhirnya Dibentuk Protein FAT 10 Protein FAT 10 Yang Terbentuk Ini Nanti Mencegah Pengenalan Doble RNA Oleh RLR Nah Kalau Ini Dicegah Maka Jalur Kesini Tidak Terbentuk Tidak Aktif Sehingga Interfront Tipe 1 Tidak Terbentuk Nah Itu Yang Pertama Yang Kedua Ini Tadi Kan Sudah Dita Tentang Bagaimana Virus RNA Dikenali Oleh RLR Menimbulkan Sinyal Intrasel Sehingga Nanti Muncul Atau Diproduksi Interferon Tipe 1 Ketika Ada Interferon Gamma Atau TNF Alpha Misalnya Maka Nah Ini sebelum Kita lanjutkan Tadi kan TNF Alpha Di awal Bisa meningkatkan Produksi Interferon Tapi Ini Kalau Terus Menerus Dia Bisa Justru Akan Mengaktifkan Atau Menstimulasi Pembentukan Dari FAT 10 Ini Juga Interferon Gamma Juga Begitu Nanti Interferon Gamma Akan Menginduksi Pembentukan Dari FAT 10 Nah FAT 10 Ini Fungsinya Adalah Membuat RIG Menjadi Fraksi Yang Insoluble Maknanya Apa Maknanya Fraksi Yang Ketika Dia Itu Bisa Mengenali Double Z RNA Dia Tidak Bisa Mengirimkan Sinyal Kedalam Cell Untuk Membentuk Interferon Tipe 1 Sehingga Dia Intinya Di Inaktifkan Oleh FAT 10 Ini Menjadi Fraksi Yang Insoluble Sehingga Tidak Terbentuk TNF Interferon Tipe 1 Nah Sekarang Bagaimana Dengan Otop Kemarin Kita Cerita RLR Mengenali Virus RNA Materi Genetik Virus RNA Toll Like Receptor 3 Juga Mengenali Materi Genetik Virus RNA Nah Kedua-duanya Nanti Kalau TLR3 Lewat Drift Tidak Pakai Tram Kalau TLR3 Nanti Dari Jalur TLR3 Dan Dari Jalur RLR Itu Akan Mengaktifkan Traf 3 Nah Sebenarnya Traf 3 Itu Kalau Dia Mau Diaktifkan Dia Harus Ditempeli Duli Protein Ubiquitin Namanya K6 3 Ubiquitin Nah Kalau Dia Ditempeli Begitu Traf 3 Jadi Berfungsi Dengan Baik Sehingga Akan Memicu Sinyal Intrasel Masuk Nukleus Memicu Transkripsi Dari Gen Yang Menjadi Interferon Tipe 1 Sehingga Nanti Di Akhirnya Akan Dibentuklah Protein Interferon Tipe 1 Tetapi Ketika Ada FAT 10 Yang Tadi Sudah Disebutkan Bagaimana Terbentuknya Maka FAT 10 Ini Akan Menempel Pada Otof 1 Otof 1 Jadi Aktif Kalau Otof 1 Ini Aktif Maka Otof Ini Akan Mencompoti Satu Demi Satu Protein Ubiquitin Yang Nempel Pada Traf 3 Kalau Protein Terlepas Begini Maka Traf 3 Menjadi Tidak Aktif Kalau Traf 3 Tidak Aktif Maka Ini Tidak Terbentuk Interferon Tipe 1 Demikian Itu Ceritanya Ini Bisi Induksi Interferon Tipe 1 Sehingga Tidak Terbentuk Interferon Tipe 1 Jadi Saya Ulang Sekilas Bahwa Mengenai Regulasi Induksi Atau Regulasi Produksi Interferon Tipe 1 Itu Intinya Jadi 2 Ada yang Meningkatkan Produksi Ada yang Menurunkan Produksi Yang Menangkatkan Tidak TNF Alpha Kemudian Rang Ligan Dan MCSF Misalnya Nah Tapi Yang Kedua Ada yang Menghambat Produksi Atau Mengurangi Produksi Dari Interferon Interferon Tipe 1 Misalnya Aktivitas Dari Otop 1 Dan Fad 10 Saya Kira Demikian Dulu Nanti Kalau Misalnya Sedikit Kesulitan Bisa Diulang Ulang Videonya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh